Intro Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Artis Bahrain lecehkan Indonesia dan ledek kekalan timnas atas China Artis Bahrain dengan akun Instagram Namun ada yang membuat lebih jengkel dari apa yang dilakukan artis tersebut Ia menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya Sebagai back sound untuk meledek kekalan timnas Indonesia dari China Alhasil sejumlah pencipta sepak bola tanah air Melayangkan protes di akun Instagramnya Ad Noaimi9 Hubungan Indonesia dan Bahrain memanas Setelah dua tim nasional sepak bola mereka bertemu di mesdi ketiga grup C Pada kamis 10 Oktober lalu Perseteruan muncul akibat keputusan kontroversial Yang dibuat pengadil pertandingan Ahmed Alkaf Tidak hanya itu saja Di beberapa story terbaru Instagramnya Noaimi terus-terusan mengejek Indonesia Bahkan dia semakin memancing netizen Indonesia dengan mengatakan Akan terbang ke Indonesia tetapi tidak memberitahu akan mendarat di bandara mana Bahrain ketakutan minta lagu di GBK pindah keluar Indonesia Timnas Bahrain takut bertandang ke Indonesia Federasi sepak bola Bahrain mengaku akan meminta ke AFC Dan FIFA agar laga tandang kontra timnas Indonesia Dalam melanjutkan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Digelar di luar Indonesia Ini adalah imbas usai laga Bahrain vs timnas Indonesia Di Riva yang berakhir 22 pada kamis 10 Oktober lalu Sikap wasit yang merugikan squad Garuda Membuat para fans marah dan menyerang akun Federasi sepak bola Bahrain Beserta akun para pemainnya di media sosial Serangan-serangan cyber tersebut membuat kubu Bahrain kentar Pada Rabu 10 atau pada Rabu 16 Oktober petang Federasi sepak bola Bahrain merilis pernyataan resmi Yang menyatakan mereka meminta ke AFC dan FIFA agar laga tandang kontra Indonesia Agar digelar di luar Indonesia Ada pun laga kandang timnas Indonesia menghadapi Bahrain akan digelar pada 25 Maret 2025 Wah wah tidak fair dong kalau laga dipindah keluar Indonesia Padahal Indonesia sudah main di Bahrain Kalau AFC menuruti permintaan Bahrain ini fix Ini Bahrain the real mafia Bikin bangga Arkan Kakak masuk 60 talenta terbaik dunia Penyerang Persisolo Arkan Kakak masuk dalam daftaran 60 pemain talenta muda terbaik sepak bola dunia Kelahiran 2007 versi media raksasa Inggris The Guardian Nama Arkan Kakak mulai melejit ketika membela timnas U17 di Piala Dunia U17 2023 Dengan mencetak 2 gol dari 3 penampilan selama 270 menit Arkan Kakak juga menjadi pemain termuda yang debut di Liga 1 Dia melakukannya dalam usia 15 tahun, 7 bulan, dan 2 hari pada 2 April 2023 Ketika memperkuat Persis kontra Persib Bandung Arkan Kakak lahir di Blitar, Jawa Timur pada 2 September 2007 Darah sepak bola mengalir kental dalam dirinya Sang Ayah Purwanto Suwondo adalah mantan bomber timnas Indonesia dan Persibaya Surabaya Arema Puji Stadion Supriya di Blitar Arema FC mulai menjejal rumput baru di Stadion Supriya di Kota Blitar Pasca selesai direnovasi pada Rabu 16 Oktober Dari informasi yang diterima oleh SuryaMalang.com Sejak Rabu pagi tim sudah berangkat ke Blitar dari Kota Malang Persiapan di awal memang dipilih oleh pelatih Arema FC Joel Corneli Sebelum menghadapi Maldon United pada Sabtu 19 Oktober 2024 nanti Hal ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian lapangan setelah dilakukan perbaikan selama 1,5 bulan Sejak akhir Agustus 2024 kemarin Tentu saja kami harus melakukan penyesuaian dulu karena lapangan juga baru Kata Joel Corneli beberapa waktu yang lalu Joel Corneli juga puji kualitas rumput Stadion Supriyadi Lapangannya juga terlihat sangat luar biasa Kata Joel Corneli Bagi Corneli, waktu yang tepat untuk merasakan kualitas rumput Stadion Supriyadi adalah 3 hari sebelum pertandingan Waktu tersebut akan dilakukan sepenuhnya oleh para pemain Arema FC Untuk melakukan adaptasi lapangan sembari menjalani latihan Persebaya kena denda PSSI akibat ulah supporter Hasil sidang komedis PSSI menyatakan Persebaya melakukan pelanggaran dalam pertandingan home tanggal 27 September yang lalu Saat melawan Dewa United Pelanggaran tersebut yakni karena ada aksi pelemparan botol kemasan air mineral Yang dilakukan oleh oknum penonton kepada perangkat pertandingan Akibat dari pelanggaran tersebut Persebaya mendapatkan hukuman berupa denda Hukuman dendanya adalah 20 juta rupiah Persebaya sendiri akan menghadapi laga terdekat melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Dalam duel klasik antara Persebaya dan Persib tersebut dipastikan tidak ada penonton Karena tuan rumah Persib juga sebelumnya mendapatkan sanksi dari komedis PSSI Persija harus rela melepas Rizky Rido ke luar negeri Persija Jakarta saat ini sedang dilema karena mungkin saja tim berculuk macan kemeran itu melepas Rizky Rido Rizky Rido harus diminta abroad ke luar Indonesia Rizky Rido merupakan pemain muda yang mempunyai jiwa pertarung tinggi di dalam lapangan Bahkan calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix memberikan pujian kepada kapten Persija itu Kevin Dix menilai Rizky Rido layak berkarya di Eropa Sebab Rizky Rido mempunyai kemampuan yang luar biasa dan bisa bersaing di benua biru Kontrak Rizky Rido bersama Persija akan berakhir pada tahun 2026 Dan biasanya tim-tim luar negeri itu tidak mau mendatangkan pemain Indonesia dengan biaya transfer Maunya gratisan saja Tyron Delipino tanpa bobotoh ini hal buruk Pemain Persib Badung asal Spanyol Tyron Delipino mengaku sudah semakin tahu bagaimana kondisi Liga Indonesia Targetnya bersama Persib Badung step by step Namun menurutnya pertandingan tanpa bobotoh di stadion merupakan hal yang buruk Persib Badung akan menjamu perseba Surabaya pada Liga 1 Indonesia pada Jumat 18 Oktober Tanpa penonton di stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Persib mendapatkan sanksi dua pertandingan tanpa penonton Akibat kericuhan yang terjadi setelah mengalahkan Persija 2-0 Selain pertandingan saat menjamu perseba ya Satu pertandingan kandang yang tak dihadiri penonton yakni Saat menjamu Semen Padang pada 1 November 2024 mendatang Jadwal dan prediksi singkat BRI Liga 1 berjumat di 18 Oktober PSBS Biak versus Semen Padang live di video.com pukul 15.30 waktu Indonesia Barat PSBS saat ini tampil cukup baik Jawara Liga 2 musim lalu pastinya sudah mengenal kekuatan Semen Padang Dengan keuntungan bermain di kandang sendiri Biak diprediksi akan menang tipis 1-0 saja dari Semen Padang Persib Bandung versus Persibaya live di Indusiar dan video.com pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Persib Bandung tampil di kandang tanpa penonton Namun Persib tetaplah tim kuat yang menurut admin pertandingan ini bakal alot Karena perseba musim ini juga taktiknya hampir sama dengan Persib yang mengandalkan counter attack Prediksi pertandingan bakal imbang dengan skor 1-1 PSM Makassar versus Madura United live di Indusiar dan video.com pukul 17.00 waktu Indonesia Barat PSM saat ini berada di papan tengah Tampil di kandang sendiri biasanya PSM bisa meraih poin penuh Apalagi tren PSM sebelumnya sedang turun nih sebelum jeda kompetisi Sementara Madura United dengan parti baru nampaknya gak bakal langsung klop Ditambah materi pemain yang tidak bagus Yang bagus praktis hanya mengandalkan Lulinha saja Prediksi Makassar akan menang 2-0 Gimana dengan prediksi kalian guys? Tulis di kolom komentar Dari hasil Liga 1 yang baru aja usai hari ini Persi Kediri berhasil menang atas Tuan Rumah Dewa United dengan skor 2-3 Sementara itu di pertandingan lainnya Persija Jakarta juga menang nih sebagai tim tamu Atas PSS Semarang PSS bermain buruk di laga ini ada 2 kartu merah ya Dan kemenangan ini tentu saja membuat Persija Jakarta bakal naik klasemen Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1 ya Persibah Surabaya masih memuncaki klasemen Dan juga Persi Kediri yang menang tadi naik ke peringkat 4 Dan Persija Jakarta naik peringkat 7 Di papan tengah ada Arema, Malut, dan Dewa United yang baru aja kalah tadi PSS juga lebih dekat ke zona degradasi Untuk cuplikan golnya kita update besok ya guys Sampai jumpa di video berikut Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax